Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita bisa berkumpul hari ini untuk melaksanakan perkuliahan anatomi fisiologi manusia. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadirat junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, dan pengikut hingga akhir jaman. Pada kesempatan ini, pokok bahasan yang akan kita tampilkan adalah sistem ekskresi. Seperti biasa, kita mulai dengan presentasi oleh kelompok atau tim sistem ekskresi. Dipersilahkan. Bapak, terima kasih banyak. Mulun izin mulai, Pak. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Pak Dr. Anda Haji Kepul MSG dan Dr. Anda Haji Aulia Ajijah, MKS, selaku dosen pengampu matakuliah anatomi fisiologi manusia. Terima kasih 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 Ini Bapak izin mengambil alih Organ yang ketiga itu paru-paru Nah selain berfungsi sebagai alat pernafasan Paru-paru ini juga berfungsi sebagai alat ekspresi Dalam sistem ekspresi paru-paru ini berfungsi untuk mengeluarkan Parbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O Nah paru-paru ini terletak di dalam rongga dada atau mediastinum Kemudian dilindungi oleh struktur tulang selangka Next Nah kemudian paru-paru ini merupakan Paru-parui juga sebuah alat tubuh Yang sebagian besar itu terdiri dari gelombung Itu yang biasa disebut gelombung hawa Gelomb alveoli atau alveolus Nah pada gelombung inilah terjadi pertukaran udara Di dalam darah Nah dimana O2 masuk ke dalam darah Dan CO2 dikeluarkan dari darah Next Nah selanjutnya organ keempat yaitu kulit Kulit ini adalah lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh Yang merupakan organ terluas pada tubuh kita Kulit ini sangat tipis dengan beberapa lapisan yang menyusunnya Kulit termasuk organ ekresi karena terdapat kelenjar keringat yang mengeksresikan jadil sisa Nah kemudian selain itu sebagai Selain sebagai organ ekresi kulit juga itu Kulit juga berfungsi sebagai indra peraba dan indra perasa Next Nah pada bagian-bagian kulit ada beberapa bagian Yang pertama yaitu epidermis Epidermis ini tersusun atas lapisan melanocyt Selengers, selmarker, dan keratinocyt Kemudian yang lapisan kedua yaitu dermis Dermis ini lapisan kulit di bawah epidermis Nah dermis ini terdiri atas dua lapisan dengan batas yang tidak nyata Yaitu stratum papilar dan stratum reticular Nah yang ketiga lapisan ketiga yaitu hipodermis Terletak di bawah dermis Nah lapisan ini banyak mengandung lemak Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Saya kembalikan ke moderator Baik, terima kasih kepada Riska Mardatela Yang telah menyampaikan materinya Selanjutnya, materi yang ketiga Yaitu tentang fisiologi organ penyusun sistem ekskresi Beserta fungsinya Yang akan disampaikan oleh Sri Widya Noradija Kepada Widya di persimpangan Next slide Yang pertama ada ginjal Jadi ginjal ini memiliki beberapa fungsi Di antaranya yang pertama ada menyaring dan membersihkan darah Yang kedua ada mengekskresikan Z yang jumlahnya berlebihan Reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu Yang dilakukan oleh bagian tubulis ginjal Yang keempat ada menjaga keimbangan asam basa dalam tubuh manusia Yang kelima menghasilkan Z hormon yang berperan membentuk Dan mematangkan sel darah merah atau SDM di sum-sum tulang Yang keenam mempertahankan cairan ekstra seluler Dengan cara mengeluarkan air bila berlebih Next moderator Yang paru-paru Nah selanjutnya ada paru-paru Jadi fungsi paru-paru adalah sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida Pada pernapasan melalui paru-paru Oksigen dipungut melalui hidung dan mulut pada waktu bernapas Pada waktu bernapas oksigen masuk melalui trachea dan pipa bronchial ke alveoli Dan dapat erat dengan darah di dalam kapilar pulmonaris Hanya ada satu lapisan membran yaitu membran alveoli kapilar Yang memisahkan oksigen dari darah Oksigen menembus membran ini dan dipungut oleh hemoglobin sel darah merah dan dibawa ke jantung Dari sini kemudian dipompa di dalam arteri ke semua bagian tubuh Darah meninggalkan paru-paru pada tekanan oksigen 100 mm hidrarga itu Dan pada tingkat ini hemoglobinnya 95% jenis oksigen Di dalam paru-paru karbon dioksida adalah salah satu buangan metabolisme Menembus membran alveolar kapilar Dari kapilar darah ke alveoli Dan setelah itu melalui tipa bronchial ke trachea Jadi mengepaskan ke lingkungan dan mulut Next moderator Nah kemudian di sini ada kulit Jadi fungsi kulit antara lain sebagai Pertama adalah Jadi fungsi proteksi Kulit menyediakan proteksi terhadap tubuh dalam berbagai cara Sebagai berikut Yang pertama itu ada keratin Jadi keratin berfungsi untuk melindungi kulit dari mikroba, abrasif, gesekan, panas, dan zat kimia Yang kedua ada lipid yang dilepaskan mencegah evaporasi air dari permukaan kulit dan dehidrasi Selain itu juga mencegah masuknya air dari lingkungan luar tubuh melalui kulit Yang ketiga Yang ketiga Sebum yang berminyak dari kelanjar sebasea mencegah kulit dan rambut dari kekeringan Serta mengandung zat bakteris yang berfungsi membunuh bakteris yang berfungsi membunuh bakteri di permukaan kulit Yang keempat ada pigment melanin melindungi dari efek dari sinar UV yang berbahaya Pada stratum basal, sel-sel melanocyt melepaskan pigment melanin ke sel-sel di sekitarnya Pigment ini bertugas melindungi materi genetik dari sinar matahari Sehingga materi genetik dapat simpan dengan baik Apabila terjadi gangguan pada proteksi oleh melanin Maka dapat timbul keganesan Yang kelima ada sel-sel yang berperan sebagai imun Yang pertama adalah sel langerhans Yang mempresipasikan antigen terhadap mikroba Kemudian ada sel phagocyt yang bertugas memphagocytosis mikroba Yang masuk melewati keratin dan sel langerhans Moderator kembali ke paru-paru tadi Yang kedua ada fungsi absorpsi Jadi kulit tidak bisa menyerap air Tapi bisa menyerap material larut atau lipid Seperti vitamin A, D, E, dan K Obat-obatan tertentu, oksigen, dan karbon dioksida Permeabilitas kulit terhadap oksigen, karbon dioksida, dan uap air Memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi Selain itu, beberapa material toksik dapat diserap Seperti aseton, CCL4, dan merkuri Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit Dehidrasi, kelembaban, metabolisme, dan jenis fericulum Penyerapan dapat berlangsung melalui celah antarsel Atau melalui muara saluran kelenjar Tetapi lebih banyak yang melalui sel-sel epidermis Daripada yang melalui muara kelenjar Selanjutnya ada fungsi ekskresi Jadi kulit juga berfungsi dalam ekskresi Dengan perantaraan dua kelenjar eksokrinnya Yaitu kelenjar sebasea dan kelenjar keringat Yang pertama itu ada kelenjar sebasea Kelenjar sebasea merupakan kelenjar yang melekat pada folika rambut Dan melepaskan lipid yang dikenal sebagai sebum menuju lumen Sebum dikeluarkan ketika muskulus arector pili berkontraksi Menekan kelenjar sebasea sehingga sebum dikeluarkan ke folika rambut Lalu ke pertumbuhan kulit Sebum tersebut merupakan campuran dari triglycerida, kolesterol, protein, dan elektrolit Sebum berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri, melumasi, dan proteksi keratin Yang kedua ada kelenjar keringat Jadi terdapat dua jenis kelenjar keringat Yaitu kelenjar keringat apokrin dan kelenjar keringat merokrin Yang pertama ada kelenjar keringat apokrin Bekerja ketika ada sinyal dari sistem sarap hormon Sehingga sel mioepital yang ada di sekeliling kelenjar Berkontraksi dan menekan kelenjar keringat apokrin Akibatnya kelenjar keringat apokrin melepaskan sekretnya ke folika rambut Lalu ke permukaan luar Yang kedua ada kelenjar keringat merokrin Jadi fungsi dari kelenjar keringat merokrin adalah Mengatur temperatur pemukaan, mengekspresikan air dan elektrolit Serta melindungi dari agen asing dengan cara mempersulit perlekatan agen asing Dan menghasilkan dermisidin, sebuah peptida kecil dengan sifat antibiotik Selanjutnya ada fungsi persepsi Kulit mengandung ujung-ujung sarap sensorik di dermis dan subkutis Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan-badan pupini di dermis dan subkutis Terhadap dingin diperankan oleh badan-badan krause yang terletak di dermis Badan taktil maizinar terletak di papila dermis berperan terhadap rabaan Badan markel ranfier yang terletak di epidermis Sedangkan terhadap tekanan diperankan oleh badan pacini di epidermis Selanjutnya ada fungsi pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi Kulit berkontribusi terhadap pengaturan suhu tubuh melalui dua cara Yang pertama ada pengeluaran keringat Dan yang kedua ada menyesuaikan aliran darah di pembuluh kapiler Pada suhu tinggi, tubuh akan mengeluarkan keringat dalam jumlah banyak Serta memperlebar pembuluh darah Sehingga panas akan terbawa keluar dari tubuh Sebaliknya pada saat suhu rendah, tubuh akan mengeluarkan lebih sedikit keringat Dan mempersempit pembuluh darah sehingga mengurangi pengeluaran panas oleh tubuh Yang terakhir ada fungsi pembentukan vitamin D Sintesis vitamin D dilakukan dengan mengaktivasi prekursor 7 di hidroksi kolesterol Dengan bantuan sinar ultraviolet Enzim di hati dan ginjal lalu memodifikasi prekursor dan menghasilkan kalsitirol Buku vitamin D yang aktif Kalsitirol adalah hormon yang berperan dalam mengabsorpsi kalsium makanan Dari traktus gastrointestinal ke dalam pembuluh darah Slide selanjutnya Nah yang terakhir ada hati Jadi hati memiliki beberapa fungsi Di antaranya yang pertama ada metabolisme karbohidrat Jadi fungsi hati dalam metabolisme karbohidrat adalah menyimpan glikolin dalam jumlah besar Mengkonversi galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa Glukogenesis dan membentuk banyak senyawa kimia Kimia yang penting dari perantara metabolisme karbohidrat Yang kedua ada metabolisme lemak Fungsi hati yang berkaitan dengan metabolisme lemak Antara lain mengoksidasi asam lemak untuk menyuplai energi bagi fungsi tubuh yang lain Membentuk sebagian besar kolesterol, fosfolipid, dan lipoprotein Membentuk lemak dari protein dan karbohidrat Selanjutnya ada metabolisme protein Fungsi hati dalam metabolisme protein adalah Deaminasi asam amino Pembentukan oleum untuk mengeluarkan amonia dari cairan tubuh Pembentukan protein plasma dan interkonversi beragam asam amino Dan membentuk senyawa lain dari asam amino Dan yang terakhir ada fungsi yang lain Fungsi hati yang lain diantaranya Hati merupakan tempat menyimpan vitamin Hati sebagai tempat menyimpan besi dalam bentuk ferritin Hati membentuk zat-zat yang digunakan untuk koagulasi darah Dalam jumlah banyak dan hati mengeluarkan Atau mengekskresikan obat-obatan hormon dan zat lain Mungkin itu saja dari saya, kembali ke moderator Baiklah, terima kasih kepada Sri Widya Norajija yang telah menjelaskan materinya Selanjutnya materi yang keempat Yaitu tentang mekanisme sistem ekskresi pada manusia Yang akan dijelaskan oleh saya sendiri Next operator Mekanisme sistem ekskresi pada manusia Yang pertama pada ginjal Menurut Luzia Wati dan Hidayah pada tahun 2019 Pada ginjal terjadi proses pembentukan urin Urin ini merupakan hasil sisa metabolisme tubuh manusia Proses pembentukan urin melalui tiga tahapan Yaitu yang pertama filtrasi Yang kedua reabsorpsi Dan yang ketiga sekresi atau augmentasi Berikut mekanisme sistem ekskresi pada ginjal Yang pertama, filtrasi atau penyaringan Terjadi di badan malfigi Plasma darah dan zat yang terlarut di dalamnya Yang akan disaring oleh glomerulus di dalam malfigi Dan setelah disaring di malfigi Darah keluar melalui vena ginjal atau vena renalis Hasil saringan tersebut kemudian masuk ke ruang kapsula bauman Kemudian hasil filtrasi dari glomerulus dan kapsula bauman Disebut filtrat glomerulus atau urin primer Yang mengalir ke tubulus menuju ke rongga ginjal Urin primer ini mengandung air, protein, glukosa, asam amino, urea, dan imin anorganik Selanjutnya tahap yang kedua Filtrat glomerulus atau urin primer tadi Mengalami tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali Yang terjadi di dalam tubulus contortus proximal dan lengkung henle Proses tahap ini dilakukan oleh sel-sel epitalium di seluruh tubulus ginjal Banyaknya zat yang direabsorpsi tergantung kebutuhan tubuh pada saat itu Zat-zat yang direabsorpsi ini antara lain adalah glukosa, asam amino, garam, atau NECL Zat-zat ini semua akan masuk ke dalam pembuluh darah di sekitar tubulus Setelah tiba di lengkung henle, volume filtrat telah berkurang Kemudian hasil tahap reabsorpsi ini dinamakan urin sekunder atau filtrat tubulus Kandungan urin sekunder adalah air, garam, urea, dan pigment empedu Yang berfungsi memberikan warna dan bau pada urin Urin sekunder masuk ke dalam tubulus contortus distal Dan terjadi lagi penyerapan zat-zat yang tidak digunakan Dan kelebihan air yang diserap sehingga terbentuk urin Nah selanjutnya masuk ke tahap ketiga yaitu tahap sekresi atau pengeluaran Atau augmentasi Urin sekunder dari tubulus contortus distal Akan turun menuju saluran pengumpul atau tubulus kolektifus Dari tubulus kolektifus, urin ini akan membawa Akan dibawa ke pelvis renalis Lalu ke ureter Menuju ke kantung kami Atau vesika urinaria Next Yang kedua Pada hati Menurut Luziawati dan Hidayah pada tahun 2019 Dalam sistem ekspresi Hati ini berfungsi menghasilkan empedu Yang merupakan perombakan sel darah merah Getah empedu tersebut terdiri dari Jat warna empedu dan garam empedu Garam empedu berfungsi sebagai pengemulsi lemak Sedangkan jat warna empedu Berfungsi menimbulkan warna urin dan fesis Selain itu Juga menghasilkan urea Urea merupakan jat yang bersifat racun Jika tidak segera dikeluarkan Proses metabolisme protein Yang secara tidak langsung menghasilkan mineral Dalam bentuk urea Di dalam hati terdapat sel yang berfungsi merombak Sel darah merah yang sudah tua dan rusak Sel yang demikian dinamakan sel histiosin Sel darah merah yang tua dan rusak Di dalam proses perombakannya Hemoglobin akan dipecah menjadi Jat besi Hemin dan globin Jat besi ini akan diambil dan disepan Di dalam hati yang selanjutnya Akan dikembalikan ke sum-sum tulang Sehingga terbentuklah eritrosit baru Globin akan dibentuk menjadi HB Atau hemoglobin baru Sementara hemin akan dipecah menjadi Bilirubin dan biliverdin Yang berwarna hijau-biru Jat warna empedu Dikeluarkan ke usus 12 jari Dan dioksidasi menjadi Urobilin yang berwarna kuning kecoklatan Warna ini akan memberikan Warna khas tersendiri pada PESES dan urin Yang biasanya kita keluarkan setiap harinya Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan Selanjutnya Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rusminah Kepada Rusminah dipersilahkan Baiklah terima kasih kepada moderator Apakah suara saya terdengar? Terima kasih Jadi disini yang ketiga ada sistem ekskresi oleh paru-paru Nah jadi berikut mekanisme kerja sistem ekskresi pada paru-paru Nah jadi seperti yang kita ketahui bahwa paru-paru ini Selain sebagai organ perapasan Paru-paru ini juga sebagai organ ekskresi Yang mana udara yang masuk melalui hidung Kemudian akan masuk ke trachea Kemudian menuju ke bronkus Selanjutnya menuju ke bronchiolus Dan berakhir di alveolus Nah ketika di alveolus inilah Terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida Nah oksigen ini akan masuk ke dalam kapiler Kemudian bersama sel darah merah Oksigen ini akan menuju jantung Dan disebarkan ke seluruh tubuh Kemudian setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida tadi Otot diafragma yang tadinya itu berkontraksi Kemudian akan berelaksasi Dan rongga dada itu akan kembali seperti semula Nah dengan begitulah udara yang mengandung karbon dioksida Terdorong dari paru-paru menuju bronchiolus Kemudian ke bronkus Selanjutnya ke trachea Dan akan keluar melalui rongga hidung Next Nah selanjutnya itu sistem ekskresi pada kulit Nah jadi setiap orang itu mempunyai aktivitas yang berbeda-beda Aktivitas inilah yang akan menimbulkan perbedaan dalam memproduksi keringat Selain aktivitas, faktor lain yang menimbulkan keringat Yaitu pengaruh suhu dan pengaruh hipotalamus Jadi ketika tubuh itu banyak bergerak Maka sel tubuh akan bekerja keras untuk menghasilkan energi Nah proses menghasilkan energi inilah Yang akan membuat suhu tubuh menjadi lebih tinggi atau naik Kemudian akan memberikan rangsangan kepada hipotalamus Nah dari hipotalamus ini kemudian memberi rangsangan lanjutan Kepada syaraf simpatik yang berada di sum-sum tulang belakang Nah dari syaraf simpatik inilah akan memberikan sinyal Berupa gelombang ke seluruh kelenjar keringat yang berada di tubuh Yang menandakan bahwa suhu tubuh sedang tinggi Kemudian kelenjar keringat akan memproduksi keringat Nah agar dapat menurunkan suhu tubuh yang sedang tinggi Nah keringat ini mengandung kotoran-kotoran Dan zat sisa tubuh yang tidak terpakai lagi dalam tubuh Nah jadi keringat ini mengandung protein, urea, amonia, dan natrium Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih Baiklah terima kasih kepada Rusmina yang telah menyampaikan materinya Selanjutnya materi tentang gangguan sistem ekskresi pada tubuh manusia Beserta cara penyembuhannya akan disampaikan oleh Rahmawati Kepada Rahmawati dipersilahkan Baik terima kasih kepada moderator Apakah suara saya terdengar? Terdengar Baik Next operator Nah untuk gangguan yang pertama yaitu gangguan ginjal Yang mana ginjal manusia ini dapat mengalami gangguan dan kelainan Antara lain karena serangan bakteri, tumor, abnormalitas bentuk ginjal Ataupun pembentukan batu ginjal Nah kelainan dan gangguan fungsi ginjal Antara lain ada batu ginjal, gagal ginjal akut, dan diabetes mellitus Yang pertama ada batu ginjal Batu ginjal terbentuk karena pengendapan garam kalsium di dalam angka ginjal, saluran ginjal, atau kantong kemi Batu ginjal ini berbentuk kristal yang tidak dapat larut Kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium Kalsium pospat Endapan garam ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengonsumsi garam mineral dan terlalu sedikit mengonsumsi air Penyakit batu ginjal yang ringan biasanya dapat diobati dengan banyak minum air pedih Dan mengonsumsi obat-obatan untuk meredakan nyeri Mengatasi infeksi pada saluran kemi Serta obat untuk membantu pengeluaran batu ginjal Yang kedua ada gagal ginjal akut Yang mana gagal ginjal akut ini adalah suatu sindrom klinik Akibat adanya gangguan fungsi ginjal yang terjadi secara akut Nah yang ditandai dengan berkurangnya volume urin dalam 24 jam Penderita gagal ginjal akut dilakukan perbaikan aliran darah ke ginjal Dengan menghentikan penggunaan obat-obatan yang dapat merusak ginjal Dan memperberat kerja ginjal atau mengangkat sumbatan pada saluran kencing Stadium yang masih ringan fungsi ginjal masih dapat dikembalikan seperti semula Pengobatan gagal ginjal akut bertujuan untuk mencegah komplikasi Dan mengembalikan fungsi ginjal Pasien biasanya perlu menjalani rawat inak yang lamanya tergantung pada seberapa kondisi Seberapa parah kondisi dan seberapa cepat ragu jalannya dapat kembali pulih Yang ketiga ada diabetes mellitus Yang mana penyakit diabetes mellitus ini muncul karena pankreas tidak dapat menghasilkan Atau hanya menghasilkan sedikit sekali insulin Nah yang mana insulin ini adalah hormon yang mampu mengubah glukosa menjadi glikogen Sehingga mengurangi kadar gula dalam darah Nah selain insulin juga membantu jaringan tubuh menyerap glukosa Sehingga dapat digunakan sebagai sumber energi Diabetes mellitus juga dapat terjadi jika sel-sel hati, otot, dan lemak memiliki respon rendah terhadap insulin Kadar glukosa di urin dan darah menderita diabetes mellitus sangat tinggi Ini menyebabkan sering buang air kecil cepat haus dan lapar Serta menimbulkan masalah pada metabolisme lemak dan protein Diabetes mellitus ini terbagi menjadi dua tipe Yaitu tipe 1 dan tipe 2 Yang kedua ada gangguan pada paru-paru Secara umum sesak nafas, batuk berkepanjangan, dan nafas berbunyi adalah beberapa tanda adanya penyakit pada paru-paru Namun penyakit paru-paru itu ada banyak jenisnya Nah di jala dan tingkat keparahannya pun dapat berbeda-beda pada setiap individu Yang pertama ada pneumonia atau paru-paru basah Adalah infeksi yang menyebabkan kantung-kantung udara di dalam paru-paru meradang dan membengkak Penyakit ini disebut paru-paru basah karena pada kondisi ini paru-paru bisa dipenuhi oleh cairan atau nanah Penyakit peradangan akibat pneumonia ini adalah infeksi bakteri, virus, atau jamur Penularannya dapat terjadi melalui udara yang terkontaminasi, kuman, dari pengidap yang bersin atau batuk Nah pada kasus paru-paru basah ini yang masih tergolong ringan Pengidap tidak perlu dirawat di rumah sakit Tetapi bisa dilakukan sendiri di rumah dengan mengonsumsi antibiotik yang diresepkan oleh dokter Serta banyak beristirahat serta minum air putih Yang kedua ada tuberculosis Di mana penyakit paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri mycobacterium tuberculosis Bakteri tersebut tidak hanya menyerang paru-paru Tapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh lain Seperti tulang, lonjer geta bening, sistem sarap pusat, dan ginjal Nah penularan bakteri penyebab tuberculosis ini adalah melalui percikan dahak Atau cairan dari saluran pernafasan pengidapnya Misalnya saat batuk dan bersin TBC dapat disembuhkan jika penderitanya patuh mengonsumsi obat sesuai dengan resep dokter Nah untuk mengatasi penyakit ini Penderita perlu minum beberapa jenis obat untuk waktu yang cukup lama Minimal 6 bulan Obat itu umumnya berupa isoniazid, rifamikin, dan pirasinamide Yang ketiga ada asma Asma ini merupakan penyakit yang kronis ditandai dengan gejala sesak nafas Akibat peradangan dan penyempitan saluran pernafasan Pengidap asma umumnya memiliki saluran pernafasan yang lebih sensitif Itulah sebabnya ketika terpapar alergin atau pemicu Saluran pernafasannya akan meradang, membongkak, dan menyempit Akibatnya aliran udara menjadi terhambat Selain sesak nafas akan terjadi peningkatan produksi dahak Yang membuat pengidapnya semakin sulit bernafas Ada beberapa hal yang dapat memicu munculnya serangan asma Yaitu paparan debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, virus, dan jet kimia Ada pun cara untuk mengatasi penyakit asma Yang pertama menghindari hal yang dapat memicu asma kambung Yang kedua melakukan pola hidup sehat Yang ketiga mengkonsultasikan ke dokter untuk melakukan perencanaan bersama penanganan asma Yang keempat melakukan olahraga ringan Dan yang kelima menghindari rokok dan daerah dengan udara yang tercemat Next Yang ketiga ada gangguan pada kulit Kulit merupakan organ penting yang berfungsi melindungi dari bakteri, virus, dan radikal bebas Seperti yang sudah dijelaskan tadi Kulit juga berperan membantu mengatur suhu tubuh Merasakan sensasi, sentuhan, dan nyeri Serta menghasilkan pitamin D Apabila kulit kotor atau tercemar bakteri Maka akan rentan terkena penyakit yang menimbulkan bengkak, kemerahan, dan lain sebagainya Nah, ada pun penyakit pada kulit Yang pertama ada kudis Kudis merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh parasit tungau Yakni sarcoptes kabiye pahominis Orang yang terkenal kudis biasanya tinggal di tempat yang kurang bersih Dan tidak menindungi kebersihan tubuhnya Masalah kulit ini bisa menular pada orang lain Misalnya menggunakan pakaian atau handuk secara bersamaan Yang kedua ada eksim Eksim ini ditandai dengan rasa gatal berlebih pada kulit Dan dibarengi warna kemerahan, bersisik, atau pecah-pecah Hingga timbul bintik-bintik kecil yang mengandung air atau nanah Yang ketiga ada biduran Biduran atau dalam istilah medis atau urticaria Adalah ruang kemerahan yang muncul pada kulit Meskipun biduran sering dikaitkan dengan reaksi alergi Kondisi ini juga dapat dipicu oleh beberapa hal lain Seperti set, stres, efek samping obat, gigitan atau selengatan serangga Suhu dingin atau panas, dan infeksi Biduran ini terlihat seperti bercak-bercak ruang Dan bentol-bentol yang terasa gatal Bercak ini dapat muncul di bagian tubuh manapun Biasanya gejala biduran muncul secara tiba-tiba Kemudian memudar dengan sendirinya pada waktu 24 jam Dan tidak memerlukan pengobatan khusus Nah, untuk mencegahnya bagi pendirikan tiduran Pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari faktor-faktor penyebab timbulnya tiduran Seperti udara dingin dan bahan kimia Untuk pengobatannya sendiri Pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan resep obat Yang diberikan oleh dokter seperti interhistine Next Gangguan pada hati Nah, gangguan pada hati ini dapat disebabkan oleh berbagai hal Mulai dari infeksi virus hingga gaya hidup yang tidak sehat Fungsi hati yang terganggu bisa berdampak pada terganggunya fungsi organ tubuh lainnya Berbagai macam kondisi dan penyakit dapat menyebabkan gangguan pada fungsi hati Nah, jenis-jenis gangguan tersebut meliputi penyakit kuning, kolestasis, dan hepatitis Yang pertama ada penyakit kuning Kondisi kulit dan mata yang menguning dikenal dengan penyakit kuning Padahal kondisi ini sebenarnya merupakan ginjala dari gangguan hati Penyakit ini disebabkan oleh kadar bilirubin atau pigment yang ada di lempudu Dalam aliran darah yang melebihi batas normal Tingkat bilirubin menjadi tinggi karena adanya kelainan sel atau peradangan pada hati Nah, untuk menangani kondisi tersebut Yang pertama ada fototerapi, pemberian suntikan imunoglobin, transfusi darah, berjemur di pagi hari Yang kedua, kolestasis, yaitu di mana terjadi aliran cairan empudu dari hati berkurang atau tersumbat Cairan empudu dihasilkan hati guna membantu proses pencernaan Aliran empudu yang tersumbat ini dapat menyebabkan penumpukan bilirubin dan memicu penyakit kuning Seperti yang sudah dijelaskan tadi Nah, untuk mengobati penyakit kolestasis ini dilakukan tergantung pada penyebabnya Jika kolestasis terjadi karena penyumbatan saluran empudu, pengobatan dilakukan dengan operasi atau endoskopi Jika kolestasis disebabkan karena penggunaan suatu obat, maka dokter akan menghentikan penggunaan obat tersebut Yang ketiga ada hepatitis, di mana hepatitis ini terbagi menjadi tiga, yaitu hepatitis A, B, dan C Untuk hepatitis A, penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis A yang dapat menyebabkan peradangan hati Cara penularannya adalah melalui fesis, air, dan makanan yang terkontaminasi virus tersebut Kontakt fisik dengan penderita melalui hubungan seks juga dapat meningkatkan resiko tertular hepatitis A Yang kedua ada hepatitis B, yang mana penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis B dan dapat ditularkan melalui darah, keran tubuh, atau luka yang terbuka Ibu hamil yang menderita hepatitis B juga dapat menularkannya ke janin di dalam kandungan Nah, hati yang terinfeksi virus hepatitis B ini akan mengalami luka, kegagalan hati, dan bahkan kanker jika tidak ditangani secepatnya Selanjutnya, hepatitis C, yaitu jenis hepatitis ini disebabkan oleh virus hepatitis C yang dapat menyebabkan organ hati mengalami pembekaan Hepatitis C ini bersifat kronis dan bisa mengakibatkan cirosis, kegagalan hati, dan kanker hati Nah, untuk mencegahnya dapat melakukan vaksinasi, jarum untuk akupuntur atau toto harus steril Hindari pemakaian alat-alat secara bersamaan, hindari aktivitas seks dengan berganti-ganti pasangan Hindari mendapat donor darah yang tidak resmi, dan pengobatan melalui kimiawi yang bertujuan untuk mematikan virus hepatitis Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator Nah, mungkin itu saja materi sistem ekspresi yang kami sampaikan kepada Bapak Apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya, sebentar ya Jadi Rizka, keluar dulu biar Bapak yang share screen Pada intinya sudah bagus ya, tetapi fokusnya lebih banyak ke fisiologisnya Ya, sekarang saya yang akan hanya sedikit ya, sedikit di anatomi Sehingga perlu kita garis bawahi kembali anatominya Sebentar saya share screen dulu Sedikit saja Sedikit saja, beberapa slide saja perlu Ya, struktur ginjal ya, kita lihat anatomi ginjal Di sini pada bagian ini tadi sudah dijelaskan lebih rinci ya, pada bagian ginjal Nah, ini struktur ginjal ya, secara makroanatomi yang kanan Gambar ginjal yang kanan, ini struktur ginjal secara makroanatomi yang kanan Ada bagian medula dan ada bagian korteks Bagian luarnya, ini yang bagian luarnya, ini korteks Bagian luar korteks, kemudian bagian dalamnya medula Kemudian ini tempat penampungan urin sebelum ke kandung kencing adalah pelvis Lalu nanti keluar lewat ureter Ingat ya, hati-hati saya lama bisa membedakan ureter dan uretera Kalau ureter ini saluran urin dari pelvis renalis menuju ke kandung kencing Kalau uretera, saluran kencing dari kandung kencing keluar Ke arah luar Jadi di dalam sebagian uretera berada pada lelaki adalah di saluran penis Jadi hati-hati membedakan ureter dan uretera Nah, ini ureter yang kiri kita lihat Nah, kita lihat ini juga masih makroanatomi Ini ginjal kiri dan ginjal kanan Ginjal kiri dan ginjal kanan Yang di kanan kiri, yang di kiri kanan Karena ini gambar menghadap Anda Kemudian ada arteri ginjal Itu diwarnai Ada arteri ginjal Diwarnai merah Dan ada pena ginjal diwarnai biru Pena kanan bawah biru ini Kemudian yang merah Aorta, yang ini dari aorta Kemudian arteri ginjalnya yang lebih kecil Yang lebih kecil Kemudian ada ureter Ini dari pelvis keluar saluran urin menuju kandung kencing Lalu ke kandung kencing atau kantong urina Ria, kandung kencing Nah, ini untuk ginjal Nah, ini untuk ginjal Kemudian Di dalam kortex dan medula Ini kortex, bagian terluar ginjal Di dalam kortex terdapat nepron Nepron merupakan Satuan penyaringan darah Terdiri atas jutaan badan malpigi dan tubulus Jadi badan malpigi itu berarti apa? Nepron terdiri atas Glomerulus Kapsul boiman Tubulus contortus Proximal Lengkung henle Tubulus contortus distalis Jadi Badan malpigi dan tubulus bagian dari nepron Berarti Badan malpiginya adalah Badan malpiginya adalah Glomerulus dan Kapsul boiman Kemudian tubulusnya Sambungan dari kapsul boiman Ada tubulus contortus Proximal Dan ada tubulus Contortus distal Antara proximal dan distal Ada lengkung henle Lengkung henle Melengkung atau melipat ke arah Medula Jadi di cortex itu Glomerulus Kapsul boiman Tubulus contortus Proximal Lalu lengkung henle Masuk atau melipat ke arah medula Kemudian Balik lagi ke arah cortex Jadi tubulus contortus Distalis Setelah distalis Setelah distalis tubulus Pengumpul Tubulus pengumpul Dari cortex Masuk lagi ke dalam medula Sampai bertemu nanti semua tubulus pengumpul Di pelvis renalis Nah itu struktur Nah itu struktur ginjal Kemudian hati Nah ini lihat ya Jadi hanya kelupaan aja Tadi Anda Kelupaan menjelaskan gambar ini Karena fokus dengan Fisiologisnya Kita lihat Ada pena hepatik Ini pena hepatik Masuk ke dalam hati Ini ada dua lobus hatinya Lobus kanan Gambarnya di kiri ya Karena menghadap Anda Menghadap kita Lobus kanan ini besar Dan ada lobus kiri kecil Ya lobus kiri kecil Kemudian batas antara Lobus kanan dan lobus kiri Ada ligamin Falsiform Ya Kemudian di dalam hati Juga terdapat Duktus hepatik Ya Atau Duktus hepaticus Ya Duktus hepaticus ini Sebenarnya adalah Saluran Yang juga berhubungan dengan Kandung empedu Ya Berhubungan dengan Kandung empedu Kemudian juga di dalamnya Ada saluran Atau duktus Empedu Ya Bildak Bildak Nah ini Struktur atau Anatomi Hati Nah sekarang Struktur anatomi Paru Paru dua Lobus Eh salah Maaf Paru-paru ada dua Paru-paru kiri Dan paru-paru kanan Sama ini gambarnya Seperti Ini ya Ini kiri sebenarnya Ini tangan saya kiri Ya Gambarnya Seperti Ini gambar ini Kiri jadi kanan Kanan jadi kiri Karena menghadap Anda Ini tangan yang saya angkat kiri Ya Padahal digambarnya Kanan Sama dengan kasus ini ya Ya Jadi Struktur paru-paru Ya Struktur paru-paru Ada paru-paru Kiri Berlobus dua Ini batasnya Tunjukkan saya terlihat ya Di layar Panah tunjukkan saya terlihat ya Di layar Jadi ini paru-paru kiri Paru-paru kiri Berlobus dua Maaf ya Salah Ini ini batas Nah ini batas Lobus Ini batas Lobus Bawah Dan ini Lobus atasnya Lebih besar Kemudian paru-paru kanan Berlobus tiga Ini lobus atas Kemudian ini Lobus tengah Dan ini Lobus bawah Ya Lobus bawah Kemudian Di dalam paru-paru Tadi terdapat Alveolus Atau Alveoli Ya Alveolus Atau Alveoli Di sini terjadi Pertukaran gas Saat Dia berfungsi Sebagai sistem ekskresi Yang diekskresikan Adalah CO2 Keluar Bersama Udara Ekspirasi Kemudian Struktur kulit Kemarin Integumen Sudah ya Kelompok satu Integumen Enggak kemarin Bukan Tinggi Sudah ada ya Jadi Di sini Hanya Mengulang saja Strukturnya Secara umum Kita lihat Ada Epidermis Lapisan atas Pada lapisan Epidermis ini Tidak ada Pembuluh darah Sehingga Apabila Epidermis Koyak Tidak berdarah Atau Apabila Epidermis Robek Tidak berdarah Karena Tidak ada Pembuluh darah Kemudian Lapisan Dermis Lapisan Dermis Dan Hipodermis Untuk Lapisan Epidermis Kemarin Sudah dibahas Secara Panjang Lebar Pada Bagian Integumen Saat Integumen Begitu Juga Dengan Dermis Dan Hipodermis Kita lewati Saja Jadi Sudah Selesai Bahasan Kita Anatomi Fisiologi Sistem Eksekresi Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Dan Tanya Jawab Bagi Yang Menonton Di Youtube Kalau Ada Yang Belum Jelas Silahkan Ketik Di Komen Pertanyaannya Kemudian Peserta Lain Yang Kebetulan Membaca Pertanyaannya Silahkan Menjawab Apabila Tidak Ada Yang Menjawab Nanti Bapak Yang Menjawab Juga Di Komen Atau Apabila Ada Yang Menjawab Mungkin Bapak Perlu Konfirmasi Atau Perlu Melengkapi Silahkan Yang Nonton Di Youtube Berdiskusi Di Komen Pertanyaannya Terima kasih.